Pagi macet, siang macet, sore kemalam apalagi? Terjebak macet di jalan ibu kota kayaknya udah menjadi makanan sehari-hari masyarakat ya. Rutinitas harian ini sering dikeluhkan karena terasa semakin parah. Lalu gimana ya cerita warga tentang macetnya Jakarta? Satu kata untuk menggambarkan kemacetan Jakarta apa? Parah banget. Lama. Banit banget. Udah biasa. Menempuh jarak dari tujuan ke rumah biasanya berapa? Kayak contohnya ke kantor ke rumah itu berapa? Kalau normal satu jam kalau pagi, itu asal gak lewat dari jam 8 pagi. Tapi kalau lewat dari jam 8 pagi ini sampai 2 jam. Kalau pulang itu normal satu setengah jam sampai 2 jam deh mbak. Sekarang sih untuk akhir-akhir ini aku lumayan parah sih kak ya. Saya aslinya ini bisa nyampe rumah dulu-dulu tuh sejaman. Sekarang kalau nyampe rumah tuh misalnya 3 jam gitu. Sekarang itu macetnya parah banget sih. Apalagi pas bulan kuasa gini. Jadi kalau misalnya itu mending uang telat aja sih biar agak ancar. Terus ada gak pengalaman ngerasain kemacetan Jakarta? Sampai 3 jam. Kalau di Jakarta ya macetnya bener-bener yang gak jalan sampai luamak. Bener-bener nungung bu. Maka kita aja, apalagi kita kan dari kota-kota yang gak terlalu macet ya. Gitu sih kak. Harapan ini apa nih sebagai pendatang buat Jakarta? Harapannya sih aneh ya kak. Untuk masalah kemacetan memang. Karena kan kalau di Jakarta sebenarnya kemana-mana dekat rumah jalannya muter-muter. Dan berbanyak transportasi umum sih biar gak semua pake kendaraan pribadi biar gak tambah macet. Semoga transportasi di Jakarta semakin lengkap. Terus pengacetannya semakin berkurang. Terus diperbanyak deh transportasi umumnya yang bagus-bagus. Kita utamakan untuk transportasi umumnya. Kalau transportasi pribadi itu kurang efisien. Kecuali untuk bicara yang sangat jauh ya. Terima kasih sudah menonton!